Membiasa meski konsumsi protein hewani di Jabar sudah melebihi batas ideal, Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Jabar berupaya mengembangkan konsumsi protein hewani lainnya yaitu domba. Apalagi saat ini kebiasaan pola konsumsi masyarakat Jabar belum lengkap sehingga masih banyak yang mengalami stunting. Ditemui Usai Beja atau Bewara Jawa Barat di Gedung Sate Kota Bandung, Sekretaris Dinas Peternakan dan Pertahanan Pangan Jawa Barat Indriantari menyatakan saat ini konsumsi protein hewani di Jabar sudah melebihi batas ideal yaitu 57 gram per hari. Namun pihaknya ingin mengembangkan lagi konsumsi hewan lainnya yaitu domba yang saat ini baru mencapai 20% bari daging mentah. Sebagai salah satu upaya untuk itu pihaknya akan menggelar kontes ternak dan ekspo Pangan Jawa Barat pada 24 dan 25 Juli 2024. Di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan data Susanas bahwa konsumsi protein hewani kita sudah melebihi dari batas ideal. Sebetulnya sudah melebihi dari batas ideal untuk seluruhnya protein hewani ya tapi itu dari macam-macam. Dan saatnya kita masih ingin mengembangkan lagi protein hewani yang tadi. Karena selama ini banyak protein hewani itu masih didominasi oleh ayam, konsumsi ayam dan ikan. Kita akan kembangkan lagi di konsumsi yang lainnya seperti terutama untuk konsumsi daging domba. Karena domba kita banyak tapi yang mengolahnya sedikit gitu ya. Jadi akhirnya kita masih tergantung dengan daging merah itu kita masih tergantung dengan daging sapi. Padahal kita punya domba. Indrian Tari pun menyoroti pola konsumsi masyarakat yang belum beragam, bergizi, seimbang dan aman. Akibatnya masih banyak balitas stunting di Jawa Barat. Hal tersebut salah satunya karena anak-anak lebih banyak mengonsumsi tepung-tepungan. Karenanya peran kelompok wanita Tani Binangkit Lestari diperlukan untuk memasyarakatkan tanaman sayuran di pekarangan.